Nama Dr. Suparto Wijoyo menjadi bahan pembicaraan di kalangan akademis yang berkecimpung dalam dunia hukum dan politik. Belum lama ini, Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum UNER mendapatkan penghargaan dalam Anugrah Konstitusi 2019 dari Mahkamah Konstitusi. Ini berkat buah pikirnya yang dimuat di Harian Jawa POS edisi 28 Juni 2019 tentang putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Berikut kisahnya. Kebetulan saya sendiri suka menulis. Nulis setiap minggunya insya Allah ya 3-4 opini per minggu. Menulis sebagai peradaban pengembangan intelektual sekaligus memberikan solusi untuk siapapun. Saat itu terjadi kasus sengketa Pilpres. Pada jelang putusan itu berakhir dan biasa kita semua kemudian merefleksikan secara saintifik tentang substansi putusan MK itu. Dan akhirnya ada ide untuk mengirimnya ke Jawa POS kan gitu. Putusan MK sendiri adalah menuntaskan seluruh sengketa Pilpres. Uji konstitusionalitas sebuah regulasi. Tapi kok ada astabratanya? Astabrata ini kan delapan panduan kepemimpinan yang diberikan dalam falsafah-falsafah Jawa. Dunia-dunia pewayangan tapi sangat ekologis. Kebetulan saya sendiri kan berbasis hukum lingkungan. Sehingga makna-makna kepemimpinan yang sangat ekologis itu harus saya tampilkan. Untuk memberikan bobot tentang kepemimpinan nasional ke depan hasil dari putusan MK. Tetapi ada yang menarik juga pesan Albert Camus seorang penerima hadiah Nobel sastra dunia. Apa yang diberikannya menurut saya adalah terbukti dalam era-era hari ini. Ungkapannya adalah janganlah engkau berdiri di depanku karena aku tidak hendak engkau kau ikuti. Tapi juga janganlah engkau berdiri di belakangku karena aku sesungguhnya bukan pemandumu. Tapi berdirilah di sampingku karena engkau adalah sahabatku. Menarik sehingga kontestasi dalam Pilpres kemarin akhirnya sekarang akan menjadi rucuk nasional yang luar biasa. Tulislah apa yang telah engkau pikirkan, engkau baca itu. Dan jangan pernah lelah. Kadang-kadang ditolak oleh koran itu satu dua kali Anda sudah menyerah. Nggak boleh anak adik-adik saya, anak-anak muda. Tolong jangan pernah lelah untuk menulis di koran itu yang didedikasikan untuk Universitas Air Langga. Siapapun yang pernah sengsara, siapapun yang pernah berjuang, siapapun yang mau merangkak, maka dialah yang layak untuk mendapatkan tangga tertinggi. Dan itu harus didedikasikan untuk Universitas Air Langga. UNER, hebat, excellent with morality. Terima kasih telah menonton!